Alamat hidup saya, saya bagikan Oke, silahkan Saya itu 10 tahun dari pengamanan Di situ Saya tahu persis ya Bagaimana pergeraan Perdagangan senjata Setelah itu jaringan teroris Jaringan narkoba Jaringan perdagangan manusia Selama 10 tahun itu kan kita Saya kan di sampingnya Jenderal Edi Wibowo Kan semua laporan kan datang semua Baik dari Berbagai tempat Apalagi kan beliau Ahli Sandi Yuda Otomatis kan semua Informasi saya di sampingnya Saya dengar langsung Arahnya kemana Ininya kemana, pergeraannya gimana Tapi itu saya cerita Tahun 2004 Sampai 2014 ya, sudah sampai situ Tapi yang 2014 ke atas Sudah enggak tahu lah Sudah enggak ngikuti soalnya Sudah enggak ngikuti Makanya kalau yang berbasis Tentang trading-trading Itu kita pelajari benar Oh ini ya tipu-tipu Itu tahu Jadi tahu ya Yang mana sudah beneran Yang mana bohongan Saya beri tahu Kalau anak muda Langsung kaya Usia di bawah 30 tahun Itu perlu dipertanyakan Itu perlu dipertanyakan Itu perlu dipertanyakan Ada apa Karena apa Kecuali itu warisan Atau anak konglemerat Orang kaya Anak bangkir Sumbernya terlihat ya Ada sumbernya Sekarang gini Kita ngomong jujur lah Lulus kuliah Maksimal gaji berapa Misalnya 10 juta Betul 10 tahun kerja itu berapa Saya tiba-tiba punya mobil Alabo gini Macem-macem Hot car Segala macam Itu udah nonsense lah Nah itu kan tipu-tipu Itu yang ada cerita itu Ditangkep itu ya Kecuali apa Kita tahu latar belakangnya Orang tuanya Atau kedua Dia punya sahabat siapa Oh Semua itu pasti ada hubungannya Misalnya dia sahabatnya Konglemerat Dipercaya Usia 25-30 tahun Itu bisa terjadi Karena apa Ada koneksi Network Dan bisa dipercaya Oh iya bener ya Itu juga Masuk akal Karena memang bener Orang kalau sudah Dipercaya sama Orang besar yang di dekatnya dia Dia pasti kan jadi orang Tapi tiba-tiba muncul Dari Sumatera Lombok Asal-usulnya Tidak jelas Tanda-tanya Kamu siapa Kan gitu Lu dipertanyakan Dari mana Asal-usul dari mana Logikanya gimana Karena kalau kita Ini kan Sepuluh tahun Saya disitu Iya Bener sih Itu pengalaman yang sangat Memberi dampak sekali ya Jadi kalau misalnya Kita ngomong Pokoknya gini ya Kalau di bawah Usia 30 tahun Tiba-tiba langsung Jamir Richard Mil Lamborghini Ferrari Macem-macem Yang pokoknya High class punya Itu tanda-tanya Bener itu Nah yang ditangkap itu Bagaimana itu Yang denger-dengernya Berita viral gitu Ah biarin aja lah Yang jelas satu Yang kejebak itu adalah Orang-orang yang Ingin cepat kaya Ah itu dia Korban-korbannya ya Berarti Maka dari itu Kita mesti juga Mengikuti proses Dan ngikuti Rancangan Tuhan ya Jangan termakan Tahun 2020 Kan saya beritahu Bisnis real Bisnis nyata aja Itu dia Bisnis yang nyata Yang mas sungguhan Bukan katanya mas Gitu loh Iya Paper Paper mas Jadi kertas Itu ya elektrik Jangan ya Terserah ya Kalau saya tuh Paling aman tuh Yang real Yang kepegang tangan Saya sih Sepakat Saya kan sudah jalanin Proses semuanya Pas terpilih Benar 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 Kan saya kan jalanin Proses itu kan 10 tahun Saya disitu Benar Kan Pak Yabes kan juga Pernah nemanin saya Waktu saya ngajar di Akademi Semarang Oh Pak Yabes juga ikut Mendampingi ya Maksud itu ya Iya Waktu saya tugas pengamanan Juga Pak Yabes Saya pernah ngantar saya juga Kalau tidak ingin jadi korban Harus belajar Pertama bersyukur Dan jangan emosi Ingin cepat kaya Dua itu ya Belajar sabar Jangan emosi cepat kaya Ketiga Mau untuk Proses Tahap demi tahap Iya 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 Semua bisnis Pasti pernah Ngalami gagal Pasti Benar Benar Tapi harus bangkit Dan berani gagal Dan disitulah Dimana perannya kita Di dalam Tuhan Untuk bisa bangkit Kembali Begitu ya Karena Pengalaman Sepuluh tahun itu Pengalaman yang berharga Gimana Pak Serbili Iya Sehingga kan kita bisa Fokus dan Supaya bisa Terus berjalan Seperti apa Yang sudah ditugaskan Dan isteri Tenang di rumah Tapi bukan Tapi bukan Buh 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 Lebih Bagikan Pengalaman hidup Jadi Orang-orang yang ketipu Itu orang-orang yang Ambisi Dan ingin cepat kaya Tidak mau kerja keras Gitu ya Benar Dan terkena Angin surga Pokoknya gini ya Siapapun orangnya Kalau masih Di bawah usia 30 tahun Kekayaannya Bisa di atas 25 miliar Dipertanyakan itu Iya Itu Itu alarmnya ya Supaya kita bisa Antisipasi Dan jangan sampai Salah Mempercaya orang Lulus kuliah Umur berapa? Ya 10 tahun 10 tahun kan 32 kan Seumpama dia Bisnis apapun Bisa enggak Mencapai itu SPT pajaknya Perjalanannya itu ya Iya Di situ aja Kita udah lihat Kecuali itu Anak konglemerat Dapat warisan Atau dia dipercaya Seorang konglemerat Atau punya sahabat yang Kaya raya Konglemerat Yang dipercaya Baru itu masuk akal Gitu loh Iya Nah kalau bagi itu Siapa korban-korban Yang sudah terlanjur Mempercayai Langkah apa yang harus Diambil Supaya Bisa dipulihkan Paling enggak Takut Cemas Khawatirnya hilang Pertama berhenti Berhenti Jangan terulang lagi Kalau terulang lagi kan Berarti kan Dibodohin dua kali Nah itu dia Betul? Betul? Benar Benar Kalau terulang lagi kan Berarti dibodohin dua kali Ingat Seorang penipu Lebih pandai Satu tingkat Dengan yang Ditipu Buktinya bisa Ketipu Kan gitu Tujuh dah Pastor Billy Tujuh Tujuh Jadi seorang penipu Itu pasti Lebih pandai Satu tingkat Dengan yang Ditipu Buktinya apa? Bisa Ketipu Sehingga korbannya Tertipu oleh Si penipu Yang satu tingkat Tadi tuh Makanya kan Dari semua hal Tuhan kita belajar Satu Pastor Billy Iya Apa Ibu? Jangan Ambisi Ingin cepat Kaya Itu pengalaman Hidup saya bagikan Menurut Pastor Billy Gimana? Saya sangat setuju Sehingga kita bisa Berjalan Karena kalau Tiba-tiba Cepat kaya Nanti Kalau tidak kuat Di atas Tidak kuat kaya Bisa Jatuh Dan malah Tambah Berantakan Dan ada laki Umur 30 Bisa kaya raya Ada Oke Jadi menantu Orang kaya Itu mas Benar Setuju Teman-teman Dia bilang Benar itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dari Tukang becak Langsung dari Konglemerat Nonsen Asal-usulnya Dari mana Itu Tiga Solusinya Kecuali Ngerampok Kan beda Benar Atau Jadi penipu Wah Itu Semua itu Banyak faktor Pastor Billy Tapi kalau dalam Urusan dunia putih Artinya Dunia yang benar Benar Itu tidak mungkin Seperti itu Ini saya Ngasih Pandangan Pastor Billy Bagaimana Saya setuju Saya sepakat Sehingga kan Kita juga bisa Di Sebagai Generasi-generasi Kita bisa diperlengkapi Untuk tetap Jalan selangkah Demi selangkah Dan kita bisa Jadi matang Sesuai dengan Waktunya Terima kasih